kita lanjutkan dengan pembahasan suite saya langsung menyimpan dan 32 suite save dan kita mempunyai format di suite semacam ini dan disini kurung buka, kurung tutup lalu tanda mulai dan mengakhiri function dan disini case dan di case kita bisa memberikan beberapa pernyataan dan lalu break break seperti ini lalu disini saya mau membuat variable mungkin nama dan jika disini saya membuat ini dan lalu disini eho dan saya copy disini saya paste dan jika saya mempunyai variable ini dan disini saya memberikan variable nama maka jika saya simpan lalu saya pergi ke sini maka akan ada keterangan semacam ini dan jika saya ganti dengan joko saya simpan maka otomatis dia langsung mengambil joko dan bagaimana jika kosong jika ini kosong maka dia tidak akan menuliskan apapun kita bisa menambahkan disini kita bisa menambahkan disini dan break lalu disini eho mungkin semacam ini dan jika saya simpan saat saya tidak memakai nama, tidak memasukkan nama maka dia akan menampilkan semacam ini dan jika saya kembalikan lagi mungkin oke, saya simpan dan saya akan mendapatkan semacam ini dan disini kita bisa menggunakan suite untuk memindah halaman untuk semacam navigasi, tapi navigasi yang otomatis saat ada get atau post dia akan berada disini jika tidak ada kita set ke halaman selanjutnya dan sekian fungsi dari suite dan kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya salam selamat menikmati 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 Terima kasih.